MTA Perwakilan Parti mengadakan kegiatan bakti sosial donor darah rutin setiap 3 bulan sekali. Donor darah diikuti 50 peserta dengan perolehan akhir sebanyak 49 kantong darah. Rutin setiap 3 bulan sekali, MTA Perwakilan Parti mengadakan kegiatan bakti sosial donor darah. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Donor darah berlangsung pada selasa sore diikuti 50 peserta yang merupakan warga MTA Perwakilan Parti. Donor darah berlangsung di majelis setempat yang beralamat di Jalan Parti Gembong, Kilometer 4, Desa Mukti Harjo, RT5 RW1, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Parti, Jawa Tengah. Selain wujud pengamalan hasil mengaji, kegiatan ini juga merupakan upaya MTA dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Selamat Wibowo, salah seorang peserta asal desa Jaken ini mengaku. Untuk mengikuti kegiatan donor darah, ia harus menempuh jarak yang cukup jauh, yakni satu jam perjalanan. Menurutnya, kegiatan donor darah merupakan salah satu wujud rasa syukur kita terhadap nikmat sehat yang telah Allah berikan. Ini sebagai rasa syukur kita dalam mensyukuri kesehatan yang diberikan Allah, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kami dan mengamalkan hasil ngaji. Donor darah berjalan lancar bekerja sama dengan PMI Kabupaten Parti. Dalam kegiatan donor darah ini, berhasil diperoleh sebanyak 49 kantong darah. Kontributor Parti Jawa Tengah, Lili Supriyono, melaporkan. Terima kasih telah menonton!